Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali Di The One and Only, siapa lagi kalau bukan Ekyomedia Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita Kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige Di atresnayusa Terus ada akun Instagramnya Ekyomedia di atekomedia Dan akun Instagramnya Om Herdi di atherdianiadi Kali ini kembali lagi di konten mengomentari Yang selayaknya memang dikomentari Bukan mereview karena itu sudah dilakukan channel Tokusatsu lain Bukan juga merosting Karena kalau roasting kita harus minta izin terlebih dahulu Sama Toy Company Ataupun Shirakura bahkan penulis The Revice Jadinya kita hanya bisa mengomentari Udah Atau mereview dengan gaya Apapun itu terserah kau lah Aku gak ada urusan Yang penting mengomentari Yes, yes, yes Dan ini adalah sesi mengomentari Kamen The Revice episode kedua Semakin membarang Mari langsung saja kita ke videonya Kembali lagi scene awal di kapal science fiction miliknya Phoenix Dimana disitu ada George Dan juga Hiromi yang sedang nobar Aksinya si Vice dan juga Revice Yang terlihatnya di episode 1 minggu kemarin gitu Nobar Revice Mereka kayaknya download ya di Zero Turn Ataupun Ryuzaki Haha, skip Dan disana juga si Hiromi curhat dan gak terima Kenapa dia gagal menjadi user dari Revice Dan kacau Malah ngeluarin iblis Rex Deadman Emang kacau tuh orangnya Dan dia bilang plus juga ngedumel Bahwa kok bisa sih Si Iki yang malah jadi user dari Revice Disana kita juga bisa lihat Bahwa si George ini malah pose-pose henshin Sambil lihat downloadan episode pertama tadi Dan disana sambil memotong pembicaraan Datanglah Yujiro Wakabayashi Dari gelagat dan apa yang ia bilang Terlihatlah bahwa pangkat Yujiro disini Sangat tinggi banget disitu di Phoenix Bisa mendowngrade pangkatnya si Hiromi Yang dia bilang gak bisa ngapa-ngapain gitu Hiromi turun pangkat dari komandan kepimpinan regu kelompok doang gitu Jauh banget ya George pun juga kecewa Karena Hiromi beberapa kali malah ngebahayain orang di sekitarnya gitu Hiromi ini ceroboh Pas di lab juga dia ceroboh Pas di upacara juga Plus malu-maluin katanya Sebuah contoh yang gak enak dilihat oleh orang banyak Tak lama dari itu komandan utama Wakabayashi tersebut Memanggil Daiji dan nyuruh buat kasih revised driver secara permanen kepada Iki Kakaknya Daiji Dia yang dibilang kapten juga lewat sama kakaknya sendiri Ya wajar sih mungkin kalau di dunia One Piece gitu ya Emang karakter si Iki inilah yang muncul Dia berkarisma dan bersemangat juga tinggi Mungkin di One Piece si Iki ini bisa punya Hausoku Haki gitu ya Alias Hakim Penakluk gitu Alah sekelas Hiromi mah Paling kek karakter si Bellamy gak sih Yang buah Iblis Per gitu Oke skip lagi Lanjut ke scene permainan Golov Disana ada karakter berbukanya Belin Ini orang kalau di Dorama pantas jadi Kroco Yakuza gak sih Kalau dilihat dari Tengiel gitu Tengiel tapi gak punya karisma gitu Jadinya kayak Kroco Yakuza gitu Yang cuma kalau di Dorama ataupun di Movie teriak Mukanya ya sekelas kayak gitu doang gitu Disana dia ada konflik lah secara internal gitu Akibat mainannya jelek gitu Dalam pertandingan profesional Golovnya gitu Doi malah dihujat banyak di sosmed gitu Si Araki alias pemain Golov tersebut Malah marah-marah dan sensi abis sama si Ibata Yang seorang caddy pribadi dirinya Karena kalut mungkin langsung mecat si Ibata tersebut Ibata yang juga udah punya feeling kayak kesel gitu Sebel dan marah cabut deh dari situ Eh malah ketemu si Orteca Dan ditawarilah kamakiri protovistem Dan keren banget sih disini bagaimana si Villain ini Alias si Orteca ini ngerayu si calon monster Dengan cukup smooth gitu Om Hike perhatiin sih ini kayak anggota dari MLM gak sih Kayak sales gitu juga bisa sih Kayak sales juga bisa Intronya cukup apik gitu ngedengerin masalah calon konsumen Kayak Iya kak, kasian banget ya kakak Emang pendapat itu harus didenger kak Aduh emang udah keterlaluan sih dia ya Em gini kak, aku ada solusi nih buat masalah kakak Dan boom Si klien langsung tertarik dong gitu Udah di real life merasa gak didenger Dia teknik marketing si Orteca itu Seakan kayak aku pendengar yang baik kakak gitu Mari kakak gitu Boom gitu, keren sih Gak to the point sistemnya kayak di rider sebelumnya Lebih baik dari peran salesnya Aura gitu Atau peran marketingnya Aura atau Uru sih Kalau Om Hike bilang ya Ini adalah detail keren banget sih bagi Om Hike ya Bagaimana cara Orteca nyari mangsa gitu Dan emang setelah dikasih kamakirify stamp itu Si Ibatta udah kayak hilang akal gitu Kayak mumet banget terus dikasih susuk oleh dukun gitu Karena gak ada iman di dada ya Ayo-ayo aja gitu Dasar emang ya Skip lagi Terus scene datang dimana Daiji Terlihat membawa motor trail yang basicnya itu Kalau gak salah terlihat tuh kayak Honda CRF gitu Ataupun kayak Kawasaki KLX misalnya gitu gak sih Ini si Daiji kalau udah pake motor gituan Dah kayak ngabers gitu Ngabers gak sih kayak yang suka ngumpul di malam minggu gitu Nongki naik KLX Dan beberapa temennya pasti ditongkrongan naik Vespa Matic gitu Nah si Daiji ini disuruhkan tadi sama si komandan Wakabayashi Buat ngasih revised driver Dan kontrak pengguna tetap revised ke si Iki Igarashi Scene lalu berubah lagi dimana Ibatta datang Dan mengaktifkan Kamakiri 5 stamp Lalu muncullah Kamakiri Deadman Dan mulai mengacaukan suasana di tempat Dan disana kalian denger gak sih Ibatta hanya minta didengarkan oleh Araki Gak lebih Kasian loh dia Manusia biasa banget kan Please Araki Ibatta hanya ingin telinga untuk didengar gitu Gak butuh keluar monster gitu Kamu hanya perlu seorang teman Ibatta kun Nande gitu Why gitu Skip Dan langsung disambut juga opening revised Dari The Ice Fit Subaru Kimura Alias si Vice Dan yang ikonik di awal opening scene Ada gambar ataupun lukisan semacam Iki Yang terlilit akar dimana di sekitarnya banyak sekali hewan-hewan Yang mungkin akan menjadi semua motif Vice stamp gitu mungkin ya Dari penggambarannya sih keren banget Ada juga kayak disana George berdiri Mengambil hasil kayak apa ya Contoh-contoh dari beberapa rider sebelumnya Ada form kelihatan kayak Kuga gitu Kayak Ichigo dan lain-lain Kalian ngeliat gak sih? Kayak gitu sih kalau Om Higa liatnya ya Dan obrolan balik lagi nih sama rencana Daiji Guna rekrut Iki full-time sebagai ridernya Phoenix Dan Iki disini kayak gak mau gitu Dalihnya sih kayak gak perlu gitu Karena dia udah mengabdi di bisnis keluarganya tersebut Mau full-time di bisnis aja gitu Ibunya sakit Adiknya sibuk juga Yang cewek si Sakura sibuk Ya Daiji kan anggota Phoenix ya Dan ayahnya yang terlihat gak guna gitu disini Padahal mah kan bisa kali gitu sambil jaga pemandian Sambil ngonten Ini mah sok fokus gitu Tapi Iki juga disitu Disisi lain gak mau banyak korban dari Deadman gitu Yang sama nanti hasilnya kayak ibunya Yang jadi korban juga gitu Dan disana Daiji tiba-tiba bilang Ada Deadman melalui sinyal handphone Ataupun device phone-nya dari Phoenix gitu Dan ayahnya langsung gercep Hanya hitungan detik langsung tau Gila sih secepat itu ya Tapi emang ada bagusnya juga sih Bapaknya karena aktif banget di sosmed Jadi up to date banget Dia yang ngasih tau lokasi detail dari Deadman yang muncul Ini mirip kayak peran Ui Tatsui dalam Ryu Soldier ya Oh marhum ya Suka up to date kalo berita monster gitu Karena maybe sama-sama mungkin konten kreator ya anaknya tuh Tapi emang basicnya gak ada guna gitu Si ayahnya kayak males gitu lah Disuruh jaga pemandian bentaran doang gitu Si Iki mau jadi hero Daiji mau jadi backupnya Si ayahnya males-malesan gitu Cuma ini satu lagi ya Yang gak habis pikir dari Om Hige Aneh banget gitu sumpah Si Daiji kan ya lu tau ya Si Daiji sama si Iki ini Mau ke tempat yang tujuannya sama nih Mau ke tempat monster Si Daiji jadi backup dari FedEx Si Iki pemeran utama hero gitu Kamen Rider-nya Si Daiji berangkat sendirian Pake motor KLX kantor ya Si Iki kesusahan pake sepeda Sepeda mama cari Sepeda ibu-ibu kalo mau ke pasar gitu Si Daiji bilang Lu lama kak Udah gitu duluan ya Nge-ng aja naik motor gitu Eh duraka sekali anda sama kakak sendiri gitu Apa salahnya boncengan gitu Gak ada helm Pake helm sepeda aja gitu Atau ya apa namanya juga darurat gitu Malah Antum langsung sendiri aja gitu Tugas gitu Kan lo mau boncengan juga Boncengan rider gitu Biar lebih efektif ya bareng gitu Ya mungkin meski kita tau sih Alasannya ya biar ngeliatin kekuatan si Vice Yang si Rack Vice stemnya itu Gak sengaja kepencet ke sepeda Jadilah sepeda ibu-ibu pasar Dengan tenaga iblis gitu Padahal kalo mau logik juga keren sih Misal si Daiji boncengan si Iki nih Terus sistem Rexnya itu Gak sengaja mencet motornya Daiji Itu lebih masuk akal gak sih Tapi oke lah sepeda cepet ya Bisa lah oke Sepeda dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam Jago tikungan ala Rossi Lalu jamping dan ngepo terus ke arah si Kamakiri Deadman Dan ya hiburan ala Kamen Rider gitu Dan balik lagi ke scene nya Disana keliatan si Ibata ketawa-tawa puas Ngeliat si Araki terpojok oleh kekuatan Kamakiri Sakit hati gara-gara gak didengar Padahal dia tuh cuma butuh untuk didengar gitu Dia juga ngasih komentar Ngasih masukan yang masuk akal ke si Araki Gak didengar gitu Lu tega banget sih gak denger gitu Padahal itu kan positif gitu Jadi aja keluar monster kan Dan disana si Iki Henshin dan Daiji Mengamankan lingkungan sekitar Daiji menyuruh pengunjung untuk menyelamatkan diri gitu Disana kekuatan Vice diperlihatkan keren juga Dengan pukulan berbayang ataupun pukulan beruntun iblis Mirip dengan Jet Gatling gunnya si Luffy gak sih Ya kembali lagi ke scene Dimana pertarungan dibuat konyol dan aneh Dimana kelakuan Vice malah sedikit annoying gitu Ganggu Vice sengaja ngebuat Revive pusing Diputer-puter ke arah Kamakiri Deadman gitu Dan ngelakuin itu sengaja Agar bisa memakan mungkin jiwa manusia Ataupun bahkan memakan fisiknya gitu Sebelum akhirnya Daiji melemparkan Eagle Stem Dan jadilah Eagle Genome Form Form bermotifkan Kamen Rider Double Backstone berubah seperti sedikit ala-ala detektif Meski ya aura double-nya cukup simpel gitu Ampe situ doang Dan disana keraguan Iki mulai muncul lagi pada Vice Yang ia sangka sudah jinak Ternyata ya begitu Namanya juga iblis ya Nah dari pertengkaran tersebut malah kepencet drivernya Dan terjadilah form Remix gitu Dan mereka malah menjadi form gabungan alias Remix tadi Yang terbang untuk melawan si Kamakiri Ya not bad lah Dan Kamakiri Deadman pun kalah gitu Dengan effort yang dikit sih menurut Omigie Dikit banget gitu Kebanyakan konflik internal Antara Iki dan Vice Terus si Kamakirinya juga gak ada perlawanan sama sekali gitu Kayak gitu-gitu aja gitu Dan kami bakal bilang CGI di episode ini jelek Oke Sorotan lainnya ini emang kebanyakan drama berpusat ke manusianya gitu Ke Iki dan iblis Eh si Vice bukan manusia ya Terus kayak Ibata dan Araki gitu Gitu sih jadinya ngebuat miss point gitu Pertarungan pertama pas debut Eagle Genome Kurang kerasa banget gitu Dan di akhir si Araki ditawarin jalan pintas gitu Atas semua kekesalan dalam hidup dan lain-lain Keseruan semua ditawarinnya sama si Vice Emang dasar iblis gitu Mau itu seorang tokoh utama disini pun Sifatnya tetap ada kayak gitunya gitu Pada scene awal ini keren tapi Plotnya jadi tidak semudah itu Dan tercap tidak begitu ringan gitu Kalau dilihat dari pas disini gitu Wajah Iki yang terlihat sangat marah Dan ekspresinya yang keren dalam acting tersebut Bagus sih menurut Om Hige ya Scene dipercepat ke arah Iki dan keluarga semua yang lagi ngejenguk ibunya Di rumah sakit Poin keren lagi nih Logik itu dihitung dari beberapa harinya di rumah sakit Yang gak serta-merta masuk lagi ke area rumahnya gitu Dan disana akhirnya kita ketemu dengan Sakura Chuan ya Dan scenenya lagi dilanjut ke kediaman markas dari Deadman Dimana Aguilera si cantik idaman Om Hige akhirnya on cam Lucu-lucu-lucu banget gitu Suara manjanya ketika Aguilera Chang ini mengadu kepada sang batu Tentang eksistensinya gitu Buat apa aku dan lain-lain kayak gitu gitu Aduh suaranya sangat gemoy manja membahana gitu Cuma sayang banget Porsi Aguilera on cam disini sangat-sangat sedikit banget Sangat sedikit Sakura pun sama dikit banget juga gitu Dan disana lalu muncullah Araki menawarkan diri Guna berkontrak dengan Deadman Scene lalu muncul dimana Iki sedang ngepel di rumahnya dan di area pemandianya tersebut Dimana Vice juga muncul Dan bergumam bahwa ia ingin sekali Deadman segera tercipta Lantaran ia ingin beraksi sebagai wujud Vice Vice juga bilang bahwa dia telah memberitahu lokasi dari kumpulan markas Deadman Bisa kita ambil satu hal dibana hal yang sudah wajar Mengingat sifat Vice yang ingin aksi dengan mengatakan hal tersebut Kepada Araki Dan kita apakah bisa menyimpulkan gitu bahwa adakah kaitannya mungkin di masa lalu Ataupun masa sekarang Antara koneksi Deadman dengan Vice Oke kita bisa cerna obrolan George dan Daiji Dimana Vice Temp bisa digunakan buat jahat ataupun baik Dan Rex Vice Temp bisa mengeluarkan T-Rex Deadman gitu Tapi antara Vice apakah ada hal di luar itu Kita belum tahu Ya mungkin bisa aja tahu sekedar lokasinya Biar bisa ngeplong katanya kalau ngelepasin Iblis dan Vice jadi beraksi Siapa tahu bisa juga kan gitu Di sana Iki dengan geram dan sangat kesal langsung berubah dan memukul Vice dalam wujud fisik Karena mode Iblis goib ya kita bisa bilang gaib lah ya Si Iki ini cuma bisa lihat wujudnya tanpa bisa menyentuh fisik dari si Vice Dan scene lain muncul menyoroti Araki dan juga Ibata Dimana Megalodon Deadman lalu muncul Di lain sisi kembali ke kekesalannya Iki terhadap sifat dari Vice yang dengan mudah dapat ngebuat dampak yang besar Dimana dia memberi tahu hal yang bisa saja menghilangkan banyak nyawa orang lain Si Vice ngelakuin tersebut dengan sengaja gitu Simpelnya sih buat senang-senang agar dia dapat segera keluar dengan wujud fisik Vice Dan rubitnya sih ga tahu Kenapa Araki dapat dengan langsung mulus ke markas Deadman dulu gitu Kan bisa kayak Ibata tuh kayak tadi tuh Melakukan eksekusi dimanapun gitu Agak sedikit aneh gitu kan Daiji lalu berkata bahwa Deadman muncul lagi Deadman keluaran si Araki Dimana Iki yang serba salah bermain dengan perasaannya gitu Dimana ia pengen berubah takut di lain sisi proses menuju dia hand scene tersebut Harus melalui kericuhan di tempat lain gitu Ya gara-gara banyak hal yang udah dilakuin oleh si Vice tadi gitu Di lain sisi dia juga berpikir ga bisa gitu Kalau Deadman yang sudah terbentuk seenaknya menyerang orang banyak gitu Di lain sisi juga si Daiji yang ga bisa berubah menjadi Kamen Rider Revice gitu Meski kerennya disini si Daiji akhirnya ngebonceng si Iki Nah gitu dong Jangan biarkan si Iki naik sepeda lagi gitu Eh apa gara-gara lagi berantem sama si Vice gitu Jadi mending naik motor Daiji gitu By the way itu helmnya ada ternyata ya helm si Iki Nah jujur sih Om Hige kerennya disini di episode kedua ini Pas bagian Iki yang bertarung tanpa mau berubah terlebih dahulu Menjadi Kamen Rider Revice Dimana ia merasa bahwa itu salahnya Megalodon Deadman muncul Ada perasaan dimana ya karena Vice muncul lah Deadman Megalodon ini ada gitu Dia ga mau si Vice malah nambah masalah lagi selanjutnya Di lain sisi si Vice juga mulai ngerasa bersalah Iki ga mau gara-gara ulahnya banyak yang terluka Dia lebih baik mati hingga Henshin Daripada Henshin malah banyak masalah Keren banget sih ini tekadnya si Iki Emang mantas banget jadi Kamen Rider utama Pantas aja Hiromi ataupun si Daiji ga bisa gitu Dia tidak mewakili tekad di gitu Eh maksudnya tekad Rider utama gitu Kayak pantas gitu dapet haki penakluk gitu Alias haosoku tadi Disana Vice juga mulai ngerasa bersalah dan kasihan pada Iki Meski alasan utamanya biar ada perubahan fisik jadi Rider Vice juga bilang bahwa dia ga bakal ngulangi kesalahan yang sudah dia buat sebelumnya Dia janji ga akan kayak gitu lagi gitu Dan ancaman Iki pun masuk akal sih Dia akan terus melawan Deadman tanpa berubah meski mati sekalipun Ya keliatan itu si Iki tanpa berubah Ngelawan kroco aja susah gitu Ya kan udah kontrak dengan Iki nih Si Vice nih Kalo Iki mati ya Vice juga mati gitu Dan episode dari Vice terhenti deh Gitu sih Asli sih tapi actingnya si Iki keren banget sih Dan pertarungan pun dimulai dimana skill Iki sangatlah pemain bola banget gitu Semua counter attacknya mirip dengan permainan pesepak bola Pertarungan berjalan biasa aja sih Dimana kekuatan dari stem alias fitur-fiturnya mulai diperlihatkan Dan keunggulan mix alias ya kayak remix tadi gitu Juga mulai dimunculkan gitu Meski kita ketemu pada menit ke kurang lebih 21 lebih 20 detik gitu Dibana Rifai dan Vice gatai Dan si Vice pun nge juga protes Kenapa posisinya harus kayak gini gitu Emang emang risih nontonnya gitu ya Ngapain gitu Aduh Si Vice ngehadap pantat gitu Aduh skip deh Ending diakhiri dengan Araki dan Ibata yang bersahabat lagi gitu Dan mereka direhabilitasi terlebih dahulu di Phoenix untuk sementara waktu Di menit 21.53 juga CGI-nya sangat zelek banget gitu Apa itu hah? Lebih bagus Saber episode awal-awal sih Intinya apa ya? Iki karakternya bagus disini Dan Vice juga kombinasinya dengan baik juga Dimana di episode ini semakin terlihat bahwa Emang Iki yang memikirkan keselamatan keluarganya Orang lain dan manusia pada umumnya gitu Lebih dari orang lain gitu Lebih dari hero siapapun disinilah pokoknya Jadi kita disini mau kasih poin 75 deh Karena minusnya CGI-nya jelek Kehadiran kamakiri Deadman cuma gitu doang gitu Kehadiran form Eagle Genome kurang berkesan kurang wah gitu Ya gitu aja gitu Di bawah standar malah gitu Banyak drama internal Bukan berarti gak boleh Cuma harus seimbang gitu sama fight scene-nya gitu Iya gak sih? Terus apalagi ya? Flow-nya sih lumayan aman gitu Eh enggak 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 tunggu-tunggu Enggak deh Kepaksa banget Sorry di episode ini Kami kasih poinnya Minus 57 Oke Minus 57 Kenapa 57? Karena kami sudah menghitung Aguilera tersayang hanya muncul 32 detik aja Dan Sakura hanya muncul 25 detik aja Coba kalian hitung Aguilera muncul di scene dimana Araki datang nih Dan Sakura pas scene jenguk ibunya doang di rumah sakit 25 tambah 32 sama dengan 57 Jadi fake sorry banget Iki Meski karakter kamu disini bagus banget Kami akan kasih poin minus 57 Dengan sangat berat hati kami disini agilera garis keras gitu Gimana menurut kalian ya? Sorry kalau misalnya agak banyak bercanda disini Tapi poin kami kayak gitu sih Coba tulis di kolom komentar ya Mikah 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 Terima kasih telah menonton!